Sutopo Purwo Nugroho, lahir di Boyolali, Jawa Tengah 7 Oktober 1969 dari pasangan Suharsono, Harsho Saputro, dan Sri Rosmandari. Mengenyang pendidikan di Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, Sutopo mengawali karirnya di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT pada tahun 1994. Kalau kita memiliki pikiran yang positif, aku kuat, aku sehat, aku bisa melawan kankerku, dan aku masih panjang umur, itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih kuat. Tetapi kalau kita menurut sakit, kita hanya mengeluh, kemudian hanya diem saja, itu menambah, tambah sakit. Sutopo Purwo Nugroho, lahir di Boyolali, Jawa Tengah 7 Oktober 1969 dari pasangan Suharsono, Harsho Saputro, dan Sri Rosmandari. Menghabiskan masa kecil di Boyolali, Sutopo pindah ke Yogyakarta pada 1989 untuk mengenyang pendidikan di Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada. Ia lulus dengan predikat sarjana terbaik empat tahun setelahnya. Sutopo mengawali karirnya di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT pada 1994. Ia ditempatkan di UPT Hujan Buatan dan Teknologi Mitigasi Bencana. 15 tahun berkarya di BPPT, Sutopo menduduki Jabatan Kepala Bidang Teknologi Mitigasi Bencana, Pusat Teknologi Pengelolaan Lahan Wilayah dan Mitigasi Bencana BPPT. Prestasi Sutopo menarik minat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sutopo pun ditarik ke BNPB pada Agustus 2010. Di BNPB, Sutopo semula menjabat sebagai Direktur Pengurangan Risiko Bencana. Pada usianya yang ke-40, Sutopo yang menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di bidang hidrologi Institut Pertanian Bogor menjadi Kepala Pusat Data Informasi dan Humas. Menikah dengan Retno Utami Yulian Ningsi, Sutopo dikaruniai dua anak, Muhammad Ivanka Rizal di Nugroho dan Muhammad Aufawi Kantiasa Nugroho. Januari 2018, Jakarta diguncang gempa berkekuatan 6,1 magnitudo. Di saat itu pula, Sutopo menerima fonis kanker paru-paru Stadium 4B. Sutopo sempat berpikir untuk menyerahkan jabatannya. Namun ia segera bangkit ketika menyadari masyarakat membutuhkannya. Sakit yang dideritanya tak mengurangi semangat Sutopo untuk mengabdi kepada kepentingan publik. Ia tetap menjalankan perannya sebagai sumber resmi yang mengabarkan perkembangan bencana dan penanggulangannya. Berbagai penghargaan telah diraih Sutopo. Di antaranya, November 2018, ia menyambat penghargaan The First Responders dalam ajang tahunan harian Singapura, The Shreds Times. Sebulan kemudian, Desember 2018, Sutopo meraih gelar The Most Inspirational ASN 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nama Sutopo juga pernah mencuat dalam trending topik di media sosial pada 3 Oktober 2018. Di tengah kesibukannya, Sutopo ternyata menyimpan keinginan untuk bertemu dan bersalaman dengan Presiden Jokowi Dodo. Didukung warganet dengan tagar Jokowi mit Sutopo, kenginan ini akhirnya terpenuhi 2 hari kemudian. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB ini diundang ke Istana Bogor. Ini suatu nikmat yang sangat luar biasa. Hari ini saya bisa langsung berjumpa, bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden. Bisa bersalaman langsung dengan Bapak Presiden. Ini adalah kadu terindah saya. Tercatat, sudah 2 kali warganet memuluskan keinginannya. Sebelumnya, juga muncul tagar Raisa mit Sutopo. Sutopo memang mengidolakan penyanyi Raisa, bahkan hafal hampir semua lirik lagunya. Berkat tagar ini, Sutopo berhasil melakukan video call dengan penyanyi favoritnya. dan beberapa bulan setelahnya, bertemu langsung dengan Raisa. Kini, sosok yang selalu ditunggu masyarakat saat ada bencana ini telah berpulang. Namun nama harumnya akan selalu dikenal. Semoga jejak pengabdian Sutopo akan terus menginspirasi banyak orang di Indonesia. Selamat jalan, Pak Topo.